selamat menikmati 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 caliper karena Civic Turbo ini rem tangannya udah sistem elektrik jadi ini caliper elektriknya di sini dan ini untuk membantu rem depan gitu jadi double caliper dan ini disknya cukup gede ya untuk ring 19 nih dia penuh gitu jendut jadi keren banget bosaldi gitu terus nanti untuk mobilnya sendiri sih nggak di cat dulu nextnya mau ganti warna tapi untuk sekarang karena waktunya udah mulai memepet nih dan emang mau cepat-cepat jadi sambil nunggu pelek juga ini si fender-fender sampai bumper doang nanti kita cat lagi sesuaikan sama warna standar sisanya nggak kita cat dulu dan nanti ada kabel sini juga ganti kabel sini ada bolong gitu di sini tengah nanti kita tunjukin lagi itu masih secret juga jadi pokoknya pantengin terus aja jangan lupa kita punya tujuh Instagram link ada di sini jangan juga lupa subscribe dan kita ada baju baru Earth season 2 kalian boleh cek ini videonya oke jadi lagi ada promo capture guys jadi nanti di setiap kalian lihat Instagram tempat industri kalian boleh buka tuh videonya jadi di tengah dari semua posnya itu nanti kalian langsung buka kalian capture nanti misalnya kalian dapat baju yang art capture kalian post history Tech Earth industry langsung udah dapet 25.000 guys kapan lagi cuman post story langsung dapet 25.000 ha 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 mantap oke jadi gitu oke balik lagi ke mobilnya jadi nanti konsep ini mobilnya mity fitment on bags yang racing gitu gimana sih hehehe hee boy ini makanya gokil deh ini mobil gua Civic Turbo jujur gua mostly lihat kalau nggak stands jdm abis gitu ya kok gua tapi bukan gaya ya maksudnya lebih ke kalau nggak fitment slam gitu bisa juga yang kayak street racing gitu deh gaya-gaya Jepang tapi kalau ini nih sebenarnya mungkin gaya Thailand ya gaya Thailand-Thailand gitu tapi di US pun banyak jadi white body vendor flare itu emang mungkin dari beberapa tahun kebelakang ini vendor flare tuh lagi favorit banget apalagi dengan banyak merek-merek yang udah makin jumawa ya nah ini salah satu merek yang gua tau sih instagramnya apanya cuman itu udah cukup terkenal nanti gua mau kita share juga terakhir di video emm ini mereknya apa tapi ini gila lebarnya segokil guys ini pelek ini celongnya berarti ya bisa 7 inci sih lebay bisa pakai lips 6 inci-an sadis kayaknya pelaksifiknya tenggelam disini pelaksifik gua jadi ini kramer mungkin sekarang kalau dilihat ini vendor kenapa kayak giga kedodoran banget, pertama ini spare nya masih standar ya cuma diganti lowering kit doang so backer ya jadi ini karena radius nya tinggi banget mungkin untuk mengejar ground clearance ya jadi kalau ini kita lihat sekitar segini kita ambil midi fit aja tuh dia udah mau nempel apalagi kalau di fitment dia udah ciuman sama tanah deh jadi emang dia ngakalin dari radius bahkan si body kit nya yang digondrongin tapi emang sebenernya kalau dilihat emang body kit nya gondrong tapi karena ada penambahan lips ini dan bentuknya itu yang dilebarin semua jadi gak ternyata terlalu gede gitu pampernya jadi ini gue keren banget sih mungkin kalau gak type R gue pengen si fiturbo, gue pake ini sih kalau gak tentu aja jangan lupa kita punya body kit earth saber nah itu sih kalau kita kombinasiin dengan white body seperti ini ok guys, karena bentuknya bisa dibilang futuristik juga dan untuk aksan karbonnya bisa ditambahin banyak banget jadi body kit earth saber itu jadi lebih free itu finder lu standar pilar lu standar gak tau lah jadi lebih pokoknya kalian lebih bisa bebas berkreasi di members earth saber juga gitu jadi jangan lupa kita punya body kit earth saber buat civic fc juga gitu jadi ini mungkin kayaknya keren kali ya kita panasin nih ini bumper kita copot kita pasang earth saber pasangnya fender flare yang pasti gokil guys karena ya itu kalau ini kan si grillnya masih standar ya kalau nanti pake yang earth saber itu udah full modif semua jadi grill kalian semua simpen jadi mungkin ya nanti buat gak bosen kalau bosen yang beber ini ganti earth saber boleh bos kontek aja tuh keren banget oke jadi mungkin ini kita masih bisa dilihat juga disini untuk pemotongan vendernya gede banget tuh sampai atas banget karena ini radius fender flare nya itu gak tinggi banget radiusnya jadi tuh bisa dilihat udah mau abis fendernya kenapa gak sekalian aja dibikin full fender gitu jadi kita tinggal pasang dong ya tapi ini tetap harus potong vendor standar gitu kalau yang belakang kan gak mungkin diganti juga ribet kalau depan kan tinggal lepas baut kayak mungkin kalau mau bikin begini disatuin sama fender asli di cetaknya fender asli tinggal dilepas masukin ini blok jadi merasakan lebih gampang deh kayaknya ya cuman gak tau orang punya reason atau alesan masing-masing gitu tapi ini kokil gue suka banget buat dikit ya oke mungkin today topic begini dulu thank you for watching and be the best on earth see you guys